Suatu hari, ada sebuah kampung yang hidupnya makmur dan sejahtera. Tanahnya subur, hasil panennya melimpah, dan penduduknya rukun. Namun, kebahagiaan mereka terganggu oleh ulas seorang jin iprit yang suka membuat onar. Jin iprit itu sering mencuri ternak, merusak tanaman, dan menakut-nakuti warga. Tidak ada yang berani melawan jin itu, karena jin itu sangat kuat dan sakti. Karena khawatir dengan keadaan kampungnya, Kepala Dusun memutuskan untuk meminta bantuan kepada Raja. Dia berharap Raja bisa mengirimkan seseorang yang bisa mengusir jin iprit itu. Raja pun menyanggupi permintaan itu, dan segera mencari orang yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Setelah berpikir sejenak, Raja teringat dengan Abu Nawas, seorang sufi yang terkenal dengan kecerdikannya. Raja yakin bahwa Abu Nawas bisa menemukan cara untuk mengalahkan jin iprit itu. Raja pun memanggil Abu Nawas dan memberitahukan kepadanya tentang tugas yang harus dia lakukan. Ada sebuah kampung yang terganggu oleh jin iprit yang suka membuat onar. Aku ingin kau pergi ke sana dan mengusir jin itu. Apa aku bisa melawannya? Padahal dia pasti lebih kuat dan sakti daripada aku. Jangan khawatir, Abu Nawas. Aku yakin kau punya cara untuk mengelabui jin itu dengan kecerdikanmu. Lagi pula, kau kan pernah mendengar kisah Raja Sulaiman yang bisa memerintah para jin dengan kekuatan Allah? Ya, aku pernah mendengarnya. Tapi, apa hubungannya dengan tugas ini? Hubungannya adalah, kau harus meniru cara Raja Sulaiman dalam menghadapi jin iprit itu. Kau harus menggunakan nama Allah dan mengucapkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan jin. Dengan begitu, jin iprit itu akan takut dan tunduk padamu. Baiklah, aku akan mencobanya. Semoga Allah memberikan pertolongannya. Selamat berjuang, Abu Nawas. Aku tunggu kabar baik darimu. Abu Nawas pun berangkat menuju kampung yang dimaksud. Sesampainya di sana, dia disambut oleh kepala dusun dan warga dengan penuh harap. Mereka berdoa agar Abu Nawas bisa mengusir jin iprit yang mengganggu mereka. Kepala dusun, selamat datang, Abu Nawas. Kami sangat bersyukur atas kedatanganmu. Semoga kau bisa membantu kami mengatasi masalah ini. Abu Nawas, terima kasih, Kepala dusun. Aku datang ke sini atas perintah raja. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengusir jin iprit yang mengganggu kampung ini. Kepala dusun, jin iprit itu biasanya muncul di malam hari ketika semua orang sudah tidur. Dia suka bersembunyi di balik pohon-pohon dan menyerang secara tiba-tiba. Jadi, kau harus berhati-hati. Abu Nawas, baik, aku mengerti. Aku akan menunggu sampai malam dan mencari jin iprit itu. Tapi, aku membutuhkan sesuatu dari kalian. Kepala dusun, apa itu? Abu Nawas. Abu Nawas, aku membutuhkan sebuah sandal jepit. Kepala dusun, sandal jepit. Untuk apa? Abu Nawas, itu rahasia. Percayalah padaku, sandal jepit itu sangat penting untuk mengalahkan jin iprit itu. Kepala dusun, baiklah, kalau begitu. Aku akan memberikanmu sandal jepit yang paling bagus yang ada di kampung ini. Abu Nawas, terima kasih, Kepala Dusun. Aku akan menunggu di pondok ini sampai malam tiba. Malam pun tiba. Abu Nawas bersiap-siap untuk melaksanakan tugasnya. Dia yakin bahwa itu adalah suara jin iprit yang sedang mengamuk. Abu Nawas pun mendekati sumber suara itu dan melihat sebuah sosok besar dan menyeramkan yang berkilauan. Itu adalah jin iprit yang dicari-cari. Jin iprit, hahahaha, siapa yang berani masuk ke wilayahku? Apakah kau mau mati? Abu Nawas, aku tidak takut padamu, jin iprit. Aku datang ke sini untuk mengusirmu dari kampung ini. Jin iprit, oh, kau adalah utusan raja? Kau pikir kau bisa mengusirku dengan mudah? Kau tidak tahu siapa aku. Aku adalah jin iprit yang paling kuat dan sakti di dunia ini. Aku bisa membunuhmu dengan sekejap mata. Abu Nawas, jangan sombong, jin iprit. Kau tidak sekuat yang kau kira. Aku bisa mengalahkanmu dengan mudah. Aku punya sesuatu yang lebih hebat daripada kekuatanmu. Jin iprit, apa itu? Abu Nawas, ini dia, sandal jepit. Kau mau melawanku dengan sandal jepit? Kau gila atau apa? Abu Nawas, jangan tertawa, jin iprit. Sandal jepit ini bukan sandal jepit biasa. Sandal jepit ini adalah sandal jepit ajaib yang bisa mengalahkan segala jenis jin. Sandal jepit ini adalah sandal jepit Raja Sulaiman. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih.